oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman disini makanya saya sering mengatakan dan saya sarankan ya buat teman-teman semua ya ya teman-teman ya jangan terlalu menggunakan songgo ya teman-teman ya nah jangan terlalu memelihara pelepah usahakan songgo 1 ya teman-teman ya songgo 1 sudah cukup seperti ini ya teman-teman ya usahakan pruning setiap 1 tahun sekali ini cara ini untuk sawit abal-abal ya teman-teman ya sawit abal-abal ya mungkin diunggul mungkin bisa juga dipraktekan nah seperti ini teman-teman dia langsung keluar buahnya teman-teman setelah kita pruning tuh cepat keluar buah baru ya teman-teman nah dalam hitungan ini walaupun kita gak mupuk loh kita tahun ini gak mupuk teman-teman nah ini contohnya ya ini keluar cepat buah baru teman-teman apalagi teman-teman setelah pruning langsung dikasih pupuk itu sangat bagus sekali teman-teman nah ini saya perlihatkan contohnya teman-teman ini sawit umur tahun tanam 2016 ya 2016 ya teman-teman ya nah ini keluar bunga baru ya ini teman-teman lihat sendiri ya keluar bunga baru ini ini keluar buah baru ya ini sebenarnya kita gak ada mupuk untuk tahun ini teman-teman gak ada mupuk buahnya lumayan ya teman-teman yang penting itu tadi teman-teman rajin melakukan pruning ya itu sawit itu tetap berbuah teman-teman walaupun kita mupuknya cuma ibaratnya satu tahun sekali atau dalam satu tahun atau dua tahun kita gak ada mupuk nah dia tetap keluar buahnya teman-teman walaupun kita gak mupuk ya walaupun gak mupuk buah itu tetap keluar tapi memang gak banyak jadi dia gak menyeluruh buah ya teman-teman kalau kita gak mupuk nah contohnya seperti ini buahnya jarang nah ini karena kita gak mupuk nah itu intinya pemupukan nah ini teman-teman bisa lihat ini sebagian dia yang mutar buahnya sehingga itu makanya produksinya jika teman-teman tidak melakukan pemupukan produksinya ya itu otomatis berkurang separuh teman-teman karena sebagian tidak berbuah atau buahnya sedikit keluarnya sedikit nah ini contohnya ya teman-teman ya ini contohnya teman-teman bisa lihat langsung di kebun kita perawatan kita ya makanya rajin-rajin melakukan pruning ya teman-teman pruning itu sangat penting sekali ya songgo itu jangan terlalu banyak jangan sampai songgo 3 ya songgo 2 songgo 1 cukup jangan ada pelepah mati teman-teman ini bisa kita lihat kalau ada istilahnya sawit itu banyak pelepah matinya dia sudah bakal mau berbuah teman-teman dia berbuah ya sedikit itu pun 1-2 ya kalau banyak pelepah matinya intinya sawit itu jangan ada pelepah mati ya karena pelepah mati di bawah nah ini ini dia lakukan songgo 1 mantap songgo 1 sudah cukup kalau memang lah mau ngasih songgo ya nah kalau ada pelepah mati nah ini contohnya teman-teman dia ada pelepah mati seperti ini nah ini dia tidak mau berbuah keluarnya itu lambat lambat teman-teman berbuah-berbuah tapi keluarnya lambat ya untuk keluar buahnya lambat ya seperti itu nah ini ini banyak sudah keluar semua buahnya inilah teknik kita cara kita dalam pertanian sawit walaupun modal sedikit atau tidak sempat mumpuk karena kita mungkin mumpuk harga serang mahal karena situasi sekarang kan pada mahal semua semua kena pajak nah ini ini bunga jantannya tapi sudah keluar buah baru ya nah ini keluar buah baru ini ya teman-teman ini ini teman-teman bisa lihat keluar buah baru seperti itulah kondisi sawit kita yang penting itu perawatan dulu pokoknya kalau perawatan mantap nanti Alhamdulillah buahnya akan juga mantap teman-teman contohnya seperti ini buah akan mantap ini muter keliling buah terkeliling padat buah padat berat-berat teman-teman ini sekedar kita berbagi pengalaman saja langsung kita praktekkan di lokasi kita dengan cara yang kita lakukan kita menemukan yang hal seperti ini pun kita sudah lakukan bertahun-tahun teman-teman enggak satu tahun dua tahun kita enggak kita tidak belajar di sawit muda saja atau sawit kecil saja kita belajar di sawit yang tinggi wah ini banyak buahnya ini kita lihat yang rendah ya teman-teman ini kita peruning kita gundulin ya sehingga nongol buah seperti ini teman-teman wah ini buah baru nongol nih ini wah baru nongol dia ini kemarin kita buang sudah pelepahnya jadi dia cantik ya teman-teman nah begitulah kondisi kebun kita ya oke baiklah teman-teman mungkin teman-teman teman-teman bisa nanti mau mempraktekkan sendiri di rumah caranya seperti itu ya itu tadi ya pruning kalau mau banyak buah ya pruning penyemprotan ya teman-teman harus bersih lahannya harus bersih penyemprotan nih teman-teman lihat belakang saya sudah saya semprot semua ya tapi intinya memang kalau mau buahnya banyak ya usahakan tadi itu teman-teman anu ya teman-teman ya usahakan ya anu lakukan pemupukan ya nah ini buahnya baru nongol semua ini ya saya lihat nih nongol baru lebih lagi kita lihat lagi yang sini ya oh ini nih keluar banyak habis di pruning langsung keluar banyak buahnya oh teman-teman muter pokoknya cantik pokoknya cantik cantik karena kita belum mupuk teman-teman mupuk kita kurang kita modal kita banyak sekali terpakai buat yang lainnya oh nanti kita akan mupuk lagi ya ada waktunya belum waktunya saja ya oke nah ini ini baru keluar ini ini kita pruning kemarin baru mau keluar buah barunya ya wah ini sudah keluar kalau yang ini pokoknya mantap deh the best deh ini sudah keluar sudah oke teman-teman itu selamat menikmati